Tubuh Lennon kemudian jatuh tertelungkup di lantai area resepsionis. Kaset-kaset yang dibawa Lennon itu berhamburan. Walaupun jika Lennon ditembak dengan cara ini di tengah ruang operasi sekalipun, dengan seluruh tim ahli bedah yang siap untuk menanganinya, dengan luka-luka seperti itu, dia tetap tidak akan selamat. Kematian salah satu personel The Beatles, John Lennon, menjadi kabar duka paling berat pada era 1980. Musisi legendaris itu ditembak dan dibunuh oleh penggemarnya yang bernama Mark David Chapman di New York City pada 8 Desember 1980. Lennon meninggal dunia tepat pada usia 40 tahun. Mark David Chapman, besar di Georgia dan tampaknya merupakan penggemar fanatik The Beatles, bahkan sejak pertama kali band tersebut muncul. Chapman sampai rela belajar gitar dan bermimpi menjadi musisi seperti idolanya. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, pandangan-pandangannya mulai berubah. Ia mulai percaya bahwa The Beatles berpengaruh buruk bagi banyak orang, terutama John Lennon. Karena pandangan Lennon pada agama dan negara, ia juga sangat membenci dengan lagu Imagine yang rilis tahun 1971, hingga Chapman pernah memparodikan lagu itu dengan judul Imagine John Lennon Dead. Chapman sendiri bekerja sebagai seorang petugas keamanan dengan upah yang sangat rendah. Seperti Lennon, ia juga menikahi seorang wanita Jepang, tetapi pernikahannya tidak bahagia. Pada Oktober 1980, Chapman yang telah mengetahui di mana tempat tinggal Lennon melakukan perjalanan ke New York. Walnya, ia berpikir untuk bunuh diri, namun akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Lennon. Entah bagaimana, dia merasa bahwa jika dengan melakukan itu, beban masalah kehidupan pribadinya akan sedikit berkurang. Tetapi, rencananya itu kemudian tidak jadi dilakukan. Nah, pada 8 Desember 1980, Chapman mengunjungi New York lagi. Pada pagi hari itu, di tanggal tersebut, saat menunggu di luar apartemen John Lennon, Chapman sempat melihat Helen Simmons, pengasuh anak Lennon, yang berjalan menuju gedung bersama Sin Lennon yang masih berusia 5 tahun. Chapman sempat menjabat tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anak laki-laki yang tampan. Chapman ini mengutip dari lagu Lennon sendiri yang berjudul Beautiful Boy. Hari itu, Chapman menunggu di pintu masuk gedung Dakota, tempat tinggal Lennon bersama dengan sejumlah penggemar Lennon yang lainnya. Dia juga diketahui sempat ngobrol berjam-jam dengan penjaga pintu di sana, dan juga beberapa penggemar. Dia terlihat seperti kebanyakan fans berat Lennon yang lain. Tidak ada sama sekali sosok membunuh yang terlihat pada diri Chapman. Nah, pukul 5 sore setelah menyelesaikan sesi pemotretan untuk majalah Rolling Stone, dan juga sedikit wawancara dengan DJ San Francisco, Dave Solin, untuk acara musik yang akan disiarkan di RKO Radio Network, Lennon dan istrinya, Yoko Ono, keluar dari apartemen mereka. Sore itu, rencana mereka akan menuju ke Planet Planet Studio. Nah, ketika sedang menunggu limusin untuk menjemput mereka, Chapman ini tiba-tiba berjalan menghampiri Lennon dan istrinya yang sedang berjalan juga. Chapman meminta tantangan album Double Fantasy. Kemudian, Lennon dan istrinya meninggalkan tempat tersebut. Nah, Lennon menghabiskan waktu beberapa jam di studio record plan sebelum kembali ke apartemen Dakota sekitar pukul 10.50 malam. Nah, malam itu Lennon memutuskan untuk tidak makan di luar, sehingga dia bisa pulang tepat waktu untuk mengucapkan selamat malam kepada putranya sebelum naik ke panggung restoran Leli dengan Yoko Ono. Nah, setelah itu pasangan tersebut keluar dari limusin mereka dan tiba di 72nd Street. Nah, saat Lennon keluar dari mobil dan akan masuk ke apartemen, Chapman ini udah berdiri di sana menunggu. Penjaga pintu Dakota, Jose Perdomo dan seorang super taksi sempat melihat Chapman berdiri di dekat Gapura. Lennon dan istrinya melewati Chapman dan berjalan menuju ke pintu gerbang. Nah, saat Yoko Ono lewat, Chapman ini mengangguk padanya. Nah, setelah itu saat Lennon lewat, Lennon ini sempat melirik sebentar ke Chapman dan sepertinya Lennon ini mengenali Chapman gitu kan. Nah, tapi dalam menghitungan seperkisian detik, Chapman menarik revolver kaliber Charter Arms 38 yang dia sembunyikan di saku mantelnya. Diarahkan ke tengah punggung Lennon dengan cepat menembakkan lima peluru dari jarak sekitar 9 atau 10 kaki. Satu peluru menghantam jendela gedung Dakota, sementara empat lainnya mengenai Lennon di punggung dan bahu. Lalu menusuk ke paru-paru kiri dan juga arteri kiri. Darah mengucur deras. Lennon berjalan terhuyung-huyung ke area keamanan sambil berteriak, saya ditembak, saya ditembak. Tubuh Lennon kemudian jatuh tertelungkup di lantai area resepsionis. Kaset-kaset yang dibawa Lennon itu berhamburan. Darah mengalir dari mulutnya dan pakaiannya semua basah oleh darah. Jose Perdomo, petugas keamanan gedung, berlari dan memberitahu seorang staff apartemen yang bernama J. Hastings tentang apa yang terjadi. Lalu Hastings mencobalah memberikan pertolongan. Dia merobek ke meja Lennon yang berhubungan darah. Kemudian menukupi dada Lennon dengan jaket seragamnya. Ia juga melepaskan kacamata Lennon yang sudah berlumuran darah. Tapi Hastings segera menyadari bahwa betapa parah luka Lennon saat itu. Kemudian petugas memutuskan untuk tidak menunggu ambulans dan segera membawa Lennon ke dalam mobil patroli mereka. Lennon segera dilarikan ke rumah sakit Roosevelt di West 59th Street tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Ia meninggal sekitar pukul 11 malam itu. Bahkan Stephen Lynn, kepala Departemen Darurat di rumah sakit Roosevelt menatakan walaupun jika Lennon ditembak dengan cara ini di tengah ruang operasi sekalipun dengan seluruh tim ahli bedah yang siap untuk menanganinya dengan luka-luka seperti itu dia tetap tidak akan selamat. Nah pertanyaan berikutnya adalah ada apa dengan novel The Catcher in the Rye? Jadi setelah menembak John Lennon bukannya lari bersembunyi tapi Chapman malah tetap di lokasi. Petugas Stephen Ciro dan Peter Cullen adalah polisi pertama yang tiba di tempat kejadian. Mereka tiba sekitar 2 menit setelah kejadian dan menemukan Chapman berdiri dengan sangat tenang di West 72nd Street. Mereka mengatakan bahwa Chapman telah menjatuhkan pistol ke tanah dan memegang sebuah buku yaitu The Catcher in the Rye karangan G.D. Stelinger. Nah mereka segera memborgol Chapman dan Chapman ini sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri atau menolak penangkapan. Lalu bagaimana bisa? Seseorang yang tadinya begitu mengagumi idolanya malah berbalik membunuh idolanya. Nah dalam kasus ini Chapman awalnya sempat bilang bahwa alasannya membunuh Lennon hanya agar mendapatkan perhatian dan karena Lennon ini sangat terkenal. Tetapi Chapman kemudian menyatakan kebenciannya terhadap sikap Lennon yang ia nilai sebagai orang yang munafik. Di satu sisi Lennon menunjukkan kepeduliannya terhadap kaum miskin tetapi di sisi lain Lennon menjalani gaya hidup mewah dan menikmati popularitasnya bersama sang istri. Ia juga mengatakan kalau dia marah terutama dengan komentar Lennon yang banyak dipublikasikan tentang The Beatles yang lebih populer daripada Yesus dan lirik dari lagu-lagunya seperti pada lagu God dan juga lagu Imagine. Namun selain alasan itu Chapman juga mengatakan dia sangat terinspirasi oleh karakter fiksi Holden Caulfield dari novel karangan G.D. Staliger. The Catcher Indra. Nah itu inilah yang ternyata sangat menginspirasi Chapman dalam tindakannya menghabisi nyawa Lennon. Nah sebenarnya berkisah tentang apa sih sebenarnya novel tersebut? Tema utama novel ini adalah kemarahan COVID terhadap kemunafikan dan kepalsuan orang dewasa. Perasaan tertekan dan kacau balau memenuhi cerita novel tersebut membuat novel ini memang kerap memicu kemarahan dan juga pemberontakan. Nah karena efeknya yang memicu perilaku negatif itulah novel ini sempat dilarang oleh beberapa pihak termasuk sekolah-sekolah. Namun meskipun demikian novel ini meraih banyak penghargaan. Majalah Time bahkan menyebut The Catcher Indra ini sebagai salah satu 100 novel terbaik sepanjang masa. Novel ini juga rupanya menjadi inspirasi tindakan serupa. Pada 30 Maret 1981 atau 3 bulan setelah insiden penembakan Lennon John Hinckley mencoba membunuh Presiden Ronald Reagan. Polisi menemukan selainan The Catcher Indra di antara barang-barang pribadinya. Kasus lainnya di mana novel ini juga diduga telah menginspirasi kasus kejahatan adalah pembunuhan terhadap seorang aktris yang tengah naik daun. Pada tahun 1989 Robert Barlow melakukan pembunuhan pada aktris Rebecca Schafer. Pria itu terlihat melempar novel The Catcher Indra pada saat lari dari lokasi pembunuhan. Nah kita kembali lagi ke kasus pembunuhan John Lennon. Dari dalam penjara Mark David Chapman ini si pembunuh Lennon sempat menulis surat kepada G.D. Selinger. Kisah suratnya tidak lain adalah permohonan maaf karena ia telah membunuh karena terinspirasi dari bukunya The Catcher Indra. Tetapi sang penulis tidak pernah membalasnya. Sementara itu di lain pihak kematian John Lennon ini banyak dikaitkan dengan sejumlah teori konspirasi. Mark Chapman bahkan disebut-sebut sebenarnya adalah seorang agensi AIE. Ada teori lainnya menyebutkan kalau Lennon ini sengaja memasukkan kematiannya karena ingin hidup tenang dan jauh dari perhatian publik. Dan teori yang terakhir mengatakan bahwa sang legenda sebenarnya bunuh diri.